Pemirsa viral aksi koboi seorang pegawai pengadilan negeri Depok kepada seorang warga di kawasan Bojongsari. Dalam video yang beredar pemirsa pelaku menodongkan benda yang diduga senjata api. Dalam rekaman video yang diunggah seorang warga, tampak seorang pria yang diduga sebagai pegawai pengadilan negeri Depok menodongkan senjata api kepada warga sambil berteriak mengancam warga. Pemirsa pengadilan negeri Depok Andri S. Winsugandi membenarkan pria dalam video adalah DNO, staf bagian kepanitaraan di PN Depok. Pihaknya kini sudah memanggil yang memerisa DNO terkait motif dan kepemilikan senjata. Pasalnya pegawai PN tidak ada yang dibekali senjata api. Memang benar, itu adalah pegawai kami. Tapi kejadian tersebut di luar jam kerja. Motifnya apa, senjatanya bagaimana, itu lagi didalami. Karena saat ini lagi dilakukan pemeriksaan internal terhadap yang bersangkutan. Pemeriksaan terhadap pelaku masih berlangsung dan dipimpin oleh Wakil Ketua PN Depok. Tadi Depok, Jawa Barat, Iyung Rizki, Ainus melaporkan. Seorang oknum honorer di Sekretariat DPRD Natuna ditangkap polisi lantaran menggelapkan satu unit sepeda botor. Ironisnya, tersangka mengaku nekat mengadakan motor sewaan tersebut akibat kecanduan judi online. Zed 35 tahun pegawai honorer di Sekretariat DPRD Natuna ini hanya bisa tertunduk pasrah saat digiring ke Polres Natuna. Ia ditangkap lantaran menggadaikan satu unit sepeda motor milik warga Desa Ceruk, Kecematan Bunguran Timur Laut, Kabupaten Natuna. Zed diamankan di kos miliknya. Ia terbukti menggelapkan sepeda motor milik korban sebesar 1,5 juta rupiah. Uang tersebut digunakan tersangka untuk bermain judi online karena kecanduan. Menyewa kendaraan orang lain, kemudian kendaraan sewa tadi digadikan kepada orang lain lagi dengan nilai sebesar 1,5 juta rupiah. Uang 1,5 juta rupiah ini digunakan uang barang yang 1 juta digunakan untuk pemain sewa kos-kosannya. Parahnya, tersangka juga mengaku menggelapkan beberapa unit sepeda motor milik warga Natuna. Namun hingga kini, polisi baru menerima laporan dari satu warga saja. Dari Natuna, Alfie Arrasyid, Ayyus, melaporkan. Pemirsa seorang wanita menjadi korban penjam reten di kota Bungor, Jawa Barat. Korban bahkan sempat terseret motor pelaku hingga ratusan meter saat berusaha mempertahankan dompet dan juga ponselnya. Dari rekaman CCTV, terlihat seorang wanita bernama Wulan, warga Bantar Kemang, terseret motor di jalan rambutan kecamatan Bogor Timur, kota Bogor, Jawa Barat. Peristiwa terjadi ketika korban bersama ibunya tengah berbelanja di sebuah warung. Saat berbelanja, korban mengetahui bahwa dompet yang disimpan di dashboard motornya dicuri. Contak korban mencoba menahan motor pencuri dengan cara memegang bagian belakang motor pelaku hingga korban akhirnya terjatuh dan terseret ratusan meter. Warga yang mengetahui langsung menyelamatkan korban dan membawanya ke rumah sakit karena mengalami luka. Akibat kejadian itu, korban menderita luka di bagian wajah, tangan, dan kaki. Polisi yang mengetahui peristiwa ini pun langsung ke lokasi untuk mengecek rekaman CCTV untuk mengidentifikasi pelaku. Pelaku mencoba membuka tas kecil milik korban. Diketahui oleh korban yang saat itu langsung mengambil tindakan untuk mengambil kembali hatnya tas tersebut. Namun pelaku ketika diketahui panik, dia langsung menggas. Si korban memegang besi jok belakang sehingga korban terbawa. Polisi pun telah mengamankan barang bukti CCTV di lokasi kejadian dan kini tengah mengejar pelaku. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmancia, High News. Ya, pemirsa sebuah minibus viral di media sosial akibat kabur usai mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Pondok Cabe Raya, Tagara Selatan, Banten. Aksi tak terpuji pelaku ini pun terekam kamera pengawas. Inilah detik-detik sebuah minibus kabur usai mengisi bahan bakar di SPBU Jalan Pondok Cabe Raya, Tagara Selatan, Banten. Peristiwa bermula saat petugas jaga yang pada saat itu hendak memberikan struk pembayaran. Namun seketika pelaku langsung tancap gas tanpa melakukan pembayaran. Atas kejadian ini, pihak SPBU melapor ke polisi karena menderita kerugian ratusan ribu rupiah. Kadit Reskrim Polsek Pambulan, Ibtu Wawan Dodi Irawan mengatakan, pihaknya telah memeriksa sejumlah saksi dan rekaman CCTV. Terkait kasus ini, polisi mengimbau petugas jaga SPBU untuk selalu aktif memberitahukan pelanggan agar mematikan mesin saat mengisi BBM. Selain itu, hindari kejadian serupa terjadi. Mematikan mesin saat mengisi BBM juga untuk menghindari terjadinya kebakaran. Dari Tangerang Selatan, Banten, Nunung Purnomo, INews, melaporkan. Pemirsa truk tangki pengangkut minyak goreng terguling di Kecamatan Jetis, Bojokerto. Akibatnya 7 ton minyak goreng tumpah dan warga langsung menjarahinya. Sebuah truk tangki bermuatan 7 ton minyak goreng terguling setelah bertabrakan dengan truk tronton di Desa Jetis, Kecamatan Jetis, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Namun saat mobil berusaha dievakuasi, muatan minyak dalam tangki tumpah ke jalan raya. Warga yang melihat tumpahan minyak goreng ini sontak mengambil alat seadanya untuk mengambil minyak yang tumpah. Sebelumnya truk yang dikemudikan Bibit Purwanto, warga Madiun, terguling dan menimpa sepeda motor akibat bertabrakan dengan truk tronton. Sedangkan sopiet truk tronton langsung melarikan diri. Terus saya pulang dari jenis ini kena laka. Kenapa tadi lakannya Pak? Lakannya itu ada dam, bing dari sepeda motor, gak tau. Dam truck? Ya, bing dari sepeda motor, sepeda motornya gak tau jatuh gimana terus hantung saya itu. Lakannya karena mungkin salah satu sopir hantung. Yang mana? Yang tangki. Yang tangki. Terlalu nengah? Terlalu nengah. Kondisinya mas gimana? Kondisinya ya gak apa-apa, lima sepeda ya. Selama proses evakuasi truk, arus salu lintas dari Mojokerto menuju jetis dan sebaliknya ditutup sementara. Pengendara motor dilarang lewat karena jalan licin terkena tumpahan minyak goreng. Kasus kecelakaan ini dalam penanganan Sat Lantas Polres Mojokerto. Dari Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Solahudin, AINews melaporkan. Ya, pemerintah sekelompok orang tidak dikedal menyerang rombongan jemaah pesantren Al-Baghdadi di Rengas Dengklok, Karawang, Jawa Barat. Akibat penyerangan satu orang babak belur. Pulauan orang tak dikenal menghadang rombongan kenderaan jemaah pesantren Al-Baghdadi di jalan irigasi warung doyong Rengas Dengklok, Kabupaten Karawang. Para pelaku terus berteriak mencari seseorang bernama Ki Imad, padahal dijelaskan tidak dalam rombongan. Akibatnya seorang jemaah babak belur dihajar masa. Sebagai mungkin tukai saya dan guru saya, saya refleks turun dari motor menghadang mereka dan mereka berteriak-teriak kemana Ki Imad. Cuma saya adu mulutnya, nggak ada Ki Imad, nggak ada Ki Imad, tetap mereka maksa. Sampai saya lihat ke belakang juga, kaca udah pecah, baru saya langsung ke depan lagi ke posisi. Pasca pengeroyokan ratusan anggota banser sekabupaten Karawang mendatangi Polres Karawang, mempertanyakan tindakan polisi terhadap para pelaku. Masa mengancam jika kasus tidak ditangani serius, khawatir akan menjadi luas dan makin memperkeruh suasana. Bahkan sejumlah banser dari wilayah lain menyatakan siap bergabung ke Karawang untuk mencari para pelaku. Sebelumnya polisi menjanjikan akan menangkap para pelaku selama 24 jam. Namun hingga kini polisi belum menangkap para pelaku. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, Ainus melaporkan. Pemirsa petugas Satpo, PP Merazia sejumlah penginapan di kota Padang, Sumatera Barat. Hasilnya petugas mengamankan tujuh pasangan muda-mudi, bahkan salah satu pasangan kekasih tertangkap petugas sedang asik testa birasi dalam kamar penginapan. Satu persatu kamar hotel diperiksa oleh petugas Satpo, PP Kota Padang saat menggelar razia pekat. Alhasil, didapati sejumlah pasangan muda-mudi di dalam kamar yang tidak bisa membuktikan sebagai pasangan suami istri. Selain itu, petugas juga mendapati sepasang kekasih yang menggelar pesta miras di dalam kamar. Petugas juga mendapati seorang wanita yang diduga PSK berkodok tukang pijat panggilan saat sedang melayani seorang pria di dalam kamar. Sebanyak tujuh pasangan muda-mudi yang terjaring razia kemudian dibawa ke Mako, Salpol PP guna didata dan mendapat sanksi sesuai perda yang berlaku. Berikutnya kita juga menyisir penginapan, di penginapan kita juga mendapatkan lima pasang pemuda-pemudi yang bukan terikat dalam status pernikahan. Jadi untuk itu, ketujuh pasang pemuda-pemudi ini kita bawa ke Salpol PP untuk ditindak dan diproses selanjutnya. Razia pekat digelar Salpol PP berdasarkan laporan dari masyarakat yang resah dengan aktivitas prostitusi terselubung dan hubungan bebas anak muda di sejumlah penginapan di kota Padang. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainis menaporkan. Pemirsa pemeran pria dalam video Asusila yang melibatkan anak mantan vokalis band, Ditaka Polda Betrojaya. Pemeran pria berinisial AP adalah mantan kekasih AD. Pemeran pria berinisial AP ditangkap petugas Subdit Cyber Ditreskrim Suspolda Betrojaya di Kiriamanya di Cilangkap, Jakarta Timur Sabtu malam. Di hadapan penyidik, AP sempat mengelak dan tidak mengakui telah menyebarkan video Asusila bersama AD yang merupakan anak mantan vokalis band. Penyidik pun melakukan penggeledahan di kamar AP dan menemukan sejumlah bukti di antaranya dua telepon genggap, flash disk berisi video Asusila dan laptop yang digunakan untuk menyebarkan video Asusila tersebut. Sebelumnya, video anak mantan vokalis band viral di media sosial. Polisi memeriksa AD sebagai saksi. Selain itu, polisi juga telah menahan dua orang yang menyebarkan video Asusila mirip anak mantan vokalis band tersebut. Dili Jakarta, Tim Liputan AINews melaporkan. Pemirsa keluarga korban pelecehan seksual yang diduga dilakukan pengurus pondok pesantren membocorkan video pengakuan pelaku. Video tersebut diambil suatu upaya mediasi antara orang tua korban dengan pelaku. Satu demi satu bukti fakta kasus pelecehan yang menimpa sejumlah santriwati pondok pesantren yang berada di daerah Karawang terbongkar. Orang tua korban membuka video proses mediasi yang dilakukan dengan pihak pondok pesantren. Dalam video ini, pelaku mengaku menyesal dan meminta maaf atas perbuatannya. Padahal sebelumnya, Kiki Andriawan, pimpinan pondok pesantren yang juga meyakini tidak ada perbuatan pelecehan seksual terhadap santriwatinya. Ia juga memastikan sudah terjadi perdamaian serta kesepakatan dengan pihak warga. Tapi jauh lagi di luar dugaan kami. Awalnya kami pikir mereka tidak ada tindakan apapun. Tidak ada pelaporan apapun. Karena di situ sudah ada kesepakatan di waktu korum itu. Bahkan orang tua santriwati sudah memaafkan atas segala kehilangan dan semuanya. Nah, kehilangan di sini bukan dalam arti kata saya adalah kontak fisik pada anak. Nah, saya katakan pelaporan-pelaporan yang dilaporkan anak-anak itu masih milik. Dan saya pribadi selaku orang penelolanya tidak patutkan apapun yang ditindakan kepada anak-anak kami. Malah ada kami itu benar-benar menjaga bagaimana cara mendidik agar anak-anak kami lebih baik. Orang tua korban bersikeras akan adanya pelecehan seksual. Mereka pun sudah melaporkan tindakan pelaku ke guru pembina. Namun tak pernah ada penindakan. Karena ada hal kejadian yang tidak layak dan tidak pantas dilakukan di kondok. Terjadi yang dilakukan di sana. Kesemua, ambrata-rata untuk santriwati yang kelas ini. Sebelumnya sejumlah santriwati di salah satu kondok pesantren di Kabupaten Karawang, Jawa Barat diduga jadi korban pelecehan seksual oleh oknum pembinaan kondok pesantren. Kasus ini terungkap usai korban menghubungi orang tua mendesak dan meminta dikulangkan ke rumahnya karena ketakutan. Mereka mengaku sering mendapatkan perlakuan tidak senonoh. Dari Karawang, Jawa Barat, Rudi Setiawan, INews, pelaporkan. Pemirsa keluarga korban pengaliayaan pemilik daycare Ransom School Depok, Jawa Barat melapor ke LPSK karena korban mengalami trauma. Rencananya polisi akan melimpahkan berkas perkara kekejaksaan pekadi ini. Perkembangan kasus kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh Meita Irianti, seorang parenting influencer yang terjadi di Daycare Ransom School Depok, Jawa Barat berlanjut hingga tahap pelaporan ke pihak Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Setelah adanya laporan orang tua korban pertama yang melaporkan peristiwa kekerasan yang dialami anaknya ke Polresta Depok, kini korban kedua bernama AMW yang berumur 8 bulan meminta perlindungan ke LPSK. Hari ini kami sudah melakukan pelaporan terhadap LPSK atas korban pengaliayaan bayi yang berusia 8 bulan. Jadi untuk saat ini sudah ada 2 korban atas tindakan pengaliayaan yang dilakukan oleh pihak Daycare Depok. Korban yang pertama sudah dilakukan pelaporan juga ke LPSK. Kondisinya saat ini anaknya mengalami trauma dan batuk-batuk hingga rewel anaknya ini. kenderung mentalnya ini kena menurut keterangan dokternya sih seperti itu. Jadi untuk saat ini jangankan anaknya orang tuanya aja sampai depresi berat gitu. Jadi begitu kami konfirmasi ke bapaknya ini, bapaknya agak sedikit stres gitu. Hingga kini rekapan CCTV yang memperlihatkan adanya 2 korban anak yang mengalami kekerasan oleh pelaku yang sama masih didalami oleh tim penyedik. Selanjutnya berkas perkara akan diserahkan kekejaksaan dalam minggu ini. Itu adalah bidangnya dilepfor nanti. Tapi terkait dengan video yang sudah kita berikan sebagai alat bukti, itu juga dilakukan digital forensik. Apakah kemudian video itu orisinil atau sudah dipotong atau bagaimana. Jadi harapan kami seperti yang Bang Irvan sampaikan, semoga yang Ibu Kandis sampaikan dalam minggu ini berkas sudah pelimpahan pertama ya Bang ya. Sebelumnya Polresta Depok sudah menahan Meita Irianti terkait kasus penganiayaan terhadap anak balita berusia 2 tahun dan bayi 8 bulan yang dilakukan di daycare miliknya Wenson School Depok, Jawa Barat. Warganet sempat dihebohkan karena diketahui Meita Irianti merupakan influencer yang kerap membagikan pendidikan tentang mendidik anak di social media. Kedua tersangka kasus tugaan penganiayaan terhadap anak di Early Steps Day Care Kota Pekanbaru ditahan unit perempuan dan penelidikan anak PPA Polresta Pekanbaru Riau. Kedua tersangka merupakan pemilik daycare dan seorang pengasuh. Setelah melakukan serangkaian proses penelidikan dan gelar perkara, unit PPA Polresta Pekanbaru menetapkan dua orang tersangka kasus dugaan penganiayaan terhadap anak di daycare Kota Pekanbaru. Kedua tersangka adalah WF 34 tahun, merupakan pemilik daycare, sementara pelaku lainnya berinisial DM 25 tahun, merupakan pengasuh anak. Dari hasil periksaan, WF dan DM mengaku hanya satu kali melakban mulut korban berinisial F. Ada pemula ketiga menganiaya korban, karena korban tidak bisa diam. Kita lakukan penyelidikan, selama penyelidikan kita lakukan perkara, kemudian kemarin kita lakukan penangkapan kepada kedua tersangka ya, yaitu pemilik dan si pengasuhnya. Mereka ditahan dulu? Iya, kita tahan, tadi malam. Dari pengakuan pelaku motifnya apa? Motifnya karena si anak itu tidak bisa diam gitu, kalau misalnya dikasih makan merontak-rontak, jadi tujuannya dilakban itu biar diam aja. Sementara itu kuasa hukum kedua tersangka menyatakan anak yang dititipkan itu memiliki kebutuhan khusus. Dirinya pun menganggap apa yang dilakukan pelaku sebagai bentuk pencegahan agar korban tidak membahayakan dirinya. Anak yang dititipkan di tempat beker ini adalah anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus. Anak ini kalau tidak dilakukan pencegahan seperti itu, dia akan membahayakan diri dia sendiri. Jadi ini dari sumbernya dari pelayan-pelayan. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 3 tahun 6 bulan pencara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal Ayus melaporkan. Pemirsa kita beralih ke informasi selanjutnya. Diduga dihalangi oleh Oknum Penyedik Polda Jawa Barat, keluarga salah satu terpidana dalam kasus Vina dan Eki tidak bisa menemui Sudirman. Kaka kandung Sudirman, salah satu terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki mengungkapkan kesulitannya selama ini untuk bertemu Sudirman. Berbagai upaya sudah dilakukan termasuk komunikasi dengan pengacara yang ditunjuk oleh Polda Jabar. Keluarga menjelaskan ada Oknum Kepolisian yang memberi jawaban jika ingin bertemu dengan Sudirman harus seizin tim penyedik. Bahkan pihak keluarga juga sudah melayangkan surat ke Kemenkum Ham Kanwil Jawa Barat namun belum ada tanggapan. Sementara itu kuasa hukum Pegi Setiawan sekaligus praktisi hukum Tony RM menanggapi, jika untuk bertemu Sudirman pihak keluarga harus izin kepada penyidik, Oknum penyidik Polda Jawa Barat tersebut telah melanggar hukum. Kalau memang yang dikatakan oleh keluarga dan keluarga Sudirman itu benar bahwa Sudirman itu masih dalam penguasaan Oknum penyidik Polda Jawa Barat, maka tindakan Oknum penyidik Polda Jawa Barat itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Kenapa kami katakan melanggar hukum? Karena penyidik Polda Jawa Barat itu sama sekali tidak mempunyai hak dan tidak mempunyai kewenangan untuk menguasai seorang Sudirman yang statusnya itu sudah terpidana. Sudirman merupakan salah satu dari tujuh terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki yang kini masih mendekam di tahanan. Ketujuh terpidana tersebut diponis seumur hidup. Dari Cirebon, Jawa Barat, Miftahudin, Ainews melaporkan. Saka Tatal, mantan terpidana kasus Vina dan Eki akan penuhi panggilan Barat Skrim Polri sebagai saksi terkait tugaan keterangan palsu yang melibatkan Aib dan Dede. Pemeriksaan akan dilakukan selasa 13 Agustus hari ini. Saka Tatal, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon. Dijadwalkan menghadiri pemeriksaan di Barat Skrim Polri esok. Saka akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan keterangan palsu yang melibatkan Aib dan Dede. Kuasa Hukum Saka Tatal, Titin Priyalianti, akan membawa berita acara pemeriksaan atas nama Aib dan Dede yang relevan dengan pemeriksaan dan persidangan 8 tahun yang lalu. Sebelumnya pemeriksaan rencananya akan dilakukan pada Rabu minggu lalu. Namun pemeriksaan kembali diundur menjadi esok. Kalau informasinya hari Rabu, dari-dari Mabes yang akan datang ke Cirebon. Mungkin kepentingannya bukan Saka aja, ya mungkin. Tapi dengan pengunduran waktu ini memang ada informasi Mabes akan datang ke Lapas, Bandung yang tujuh terpidana itu di... Hingga kini kasus pembunuhan Vina dan Eki belum juga terpecahkan. Banyak saksi bermunculan seolah menambah kusut benang merah kasus yang harus diurai. Dari Cirebon, Jawa Barat, Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih. Anggota peradilan yang lain juga akan mendampingi yang tujuh terpidana. Hari ini kebetulan Saka juga ada dikandunasi lewat akun kami. Anda kembali menjaksikan Nanyu sepagi. Pemirsa, kita ke informasi lainnya di Bantamenko Perekonomian Erlangga Hartarto. Menyendir soal kursi ke Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. Saat bertemu di sela kunjungan kerja di Ibu Kota Nusantara, kelakar tersebut terjadi setelah nama Bahlil masuk dalam bursa PLT Ketua Umum Golkar Usai Erlangga mundur. Menko bidang perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia bertemu di sela kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara. Momen ini merupakan kali pertama keduanya bertemu pasca pengunduran diri Erlangga Hartarto dari Jabatan Ketua Umum Partai Golkar pada hari Minggu kemarin. Di hadapan para menteri kabinet lain, Erlangga dan Bahlil sempat berangkulan dan berfoto bersama. Keduanya juga sempat berkelakar di tengah kecanggungan bursa Ketua Umum Golkar pengganti Erlangga Hartarto. Bahlil yang hendak duduk bersama dengan para menteri lain, kemudian menarik kursi yang posisinya berada di hadapan Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo. Di momen inilah Erlangga melontarkan sindirannya soal kursi. Momen kelakar antara Erlangga dan Bahlil sontak membuat para menteri lainnya tertawa. Pasalnya candaan itu terjadi di tengah dinamika di internal Partai Golkar. Pasca mundurnya Erlangga Hartarto sebagai Ketua Umum. Nama Bahlil Lahadalia menjadi salah satu nama yang disebut-sebut berpotensi menggantikan Erlangga sebagai Ketua Umum Partai Beringin. Tim Liputan Ainews melaporkan. Pemirsa ribuan orang mengikuti ajang lari di Taman Mini Indonesia Indah. Selain hadiah uang total ratusan juta rupiah, para peserta juga dihibur band papan atas. Sebanyak 3.600 orang antusias mengikuti ajang lari Kristalin Run Experience 2024. Menyusung tema, More Than A Race, ini adalah event perdana yang diadakan Kristalin. Para peserta terbagi dalam 3 kategori, yaitu 2,5 km, 5 km, dan 10 km. Berlangsung di Taman Mini Indonesia Indah, lokasi ini dipilih karena bebas kendaraan, sekaligus peserta bisa menikmati pesona budaya Indonesia. Kristalin Run Experience ini adalah yang pertama kami lakukan, ini flag event Kristalin yang pertama, karena kami melihat hype dari tren masyarakat, gaya hidup sehat, terutama olahraga lari. Kalau kita bandingkan 2023 sampai 2024, itu naiknya 60 persen jumlah event larinya. Nah, Kristalin Run ini mewadahi lah, mewadahi antusiasme para pelari, terutama masyarakat Indonesia yang memang ingin punya gaya hidup sehat. Bagus, senang banget gitu loh. Ya, biasanya kan lari, kalau udah yang kategori serius, pasti yang buat dewasa semua. Nah, untuk Kristalin Run Experience ini, ini bener-bener pengalaman yang bikin happy buat keluarga, yang pengen ngajak anaknya lari, bangun pagi, dan anaknya untuk beberapa saat, beberapa jam ini gak megang gadget, itu kan sesuatu yang bagus juga gitu loh. Sebenarnya Kristalin ini mempunyai 3 pilar, jadi olahraga, kuliner, dan musik. Kita masuk ke dunia olahraga karena kita ngerti bahwa setiap olahraga itu membutuhkan hidrasi, butuh air minum. Jadi, kita rasa Kristalin cocok masuk ke dalam dunia olahraga. Kristalin Run Experience 2024 juga dimeriahkan band-band ternama, serta total hadiah sebesar 100 juta rupiah untuk para peserta yang menang. Dari Jakarta, Anggita Maura, Seto Pratomo, INews Melaporkan. Pemirsa menyambut hut ke-79 Republik Indonesia digelar Turnamen Futsal bagi Gen Z dan Alfa di daerah perbatasan Indonesia dan Timur Leste. Ya, para remaja di kota Atabua, Kaupaten Belu, antusias saat mengikuti Turnamen Futsal, Bogdar Kamtipnas, Bayangkara, Polda, MTT. Dan diikuti 36 tim, Turnamen Futsal U14 ini bertujuan untuk mempereratali silaturahmi antara remaja di wilayah perbatasan. Di partai final, tim Allen FC berhasil menekuk tim Central FC dengan skor 4-0. Harapan kedepannya, adik ini dengan berjuara kali ini, saya harap mental juara adik-adik sudah tertanam di dalam bergian mereka masing-masing, sehingga untuk next event di pertandingan berikut, mereka bisa membawa mental juara ini. karena permintaan dari adik-adik sendiri, mereka meminta untuk membuat saluran pemaham di mana permintaan mereka terhadap seluruh bapak ini sangat tinggi. Dan kita berharap dengan pertandingan ini, kedepannya juga mereka bisa melupakan kiranya untuk mencari kejalan-kejalan saat ini berikutnya.